Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang burem ya layarnya saat dicolok ke TV atau monitor. Dan mungkin kalau kalian pakai TV atau monitor 4K mungkin bisa jadi burem dan mungkin juga enggak, saya juga enggak tahu sih apakah bakal burem atau enggak. Cuman kalau di output maksimalnya itu kalau enggak tahu cuma sampai 1080p untuk Nintendo Switch masih belum bisa 4K, tapi kalau di home kayak gini kayaknya bisa untuk 4K dan gamenya tetap aja 1080p. Dan enggak tahu juga sih untuk fpsnya karena saya juga belum coba untuk monitor atau TV 4K. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget, kalian cukup ke sistem settings mungkin ya. Jadi kalian cukup ke sistem settings dan kalian cukup ke TV settings di hampir yang paling bawah gitu dan ya kalian cukup naikin sekali gitu. Dan kalian cukup ganti TV resolutionnya dari ya mungkin dari 480 kalian ganti ke 720. Nah kalau kalian enggak tahu resolusi dari TV atau monitor kalian kalian bisa ganti aja ke automatic cuman itu tadi. Mungkin ya untuk 4K atau 2K itu kayaknya enggak bisa ya untuk 3K, 3K ada enggak sih? Ada sih ya kayaknya enggak tahu juga sih ya. Dan 1080p aja kalau kalian pakai monitor ke 1920x1080 dan untuk 1366x768 kalian pakai aja 720, jangan pakai 1080p. Karena kalau enggak salah Nintendo Switch ini enggak bisa supersampling kayak di PS4 atau Xbox ya. Jadi kalian pakai aja 720, cuman kalau kalian males ya kalian tinggal pakai aja yang automatic. Cuman waktu itu saya pakai automatic itu burem dan saya ganti ke 1080 dan normal lagi. Mungkin karena automatic di monitor saya itu jadi 720, entah kenapa bisa kayak gitu. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya dan untuk RGB range-nya kalian bisa sesuaiin aja. Kalian mau pakai yang full range atau limited atau automatic yang sesuai dengan monitor kalian. Itu terserah kalian ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax